Seorang pria turun dari langit. Zombie itu hancur terinjak. Pria itu mengambil sepotong daging, lalu membersihkannya dengan tangan. Terlihat lumayan bagus, seharusnya enak. Ia memanggang daging itu lalu menyantapnya. Tak lama, sesosok zombie berjalan mendekatinya. Pria ini menoleh ke samping. Ia terkejut melihat zombie itu. Ia langsung membuang dagingnya dan lari. Untuk menghadapi zombie itu, ia membuat sebuah senjata. Dengan dua batang kayu dan sebuah batu. Lalu membidiknya seperti ini. Terbentuklah sebuah kapak kecil. Selain itu, ia perlu benteng pertahanan. Lalu pria mulai menebang pohon. Dengan kapaknya, setelah menjadi tongkat kayu. Ia mengambil kayu tebangannya. Lalu mulai membangun benteng pertahanannya. Dalam waktu singkat, ia berhasil membangun benteng pertahanannya. Ia cukup puas dengan hasilnya. Lalu ia ingin membuat senjata yang lebih hebat. Dengan menggabungkan batu mineral. Dan beberapa balok besi. Lalu menghantamnya dengan kapak. Terbentuk sebuah laptop. Pria ini terbengong. Tidak ada gunanya. Memboros bahanku saja. Lalu laptop itu dibuangnya. Tetapi ia tidak putus asa. Kali ini dia mengambil dua buah batu mineral lagi. Ditambah dengan tiga buah balok besi. Lalu menghantamnya dengan kapaknya lagi. Terbentuklah sebuah kapak besar. Pria ini kegirangan. Sebuah senjata yang luar biasa. Kemudian ia membuat sebuah perancah. Ia meletakkan tongkat di atas kayu. Lalu ia mengikat kapak besar itu dengan tali. Jadilah sebuah senjata berukuran 40 meter. Dengan senjatanya, dia berhasil membantai satu zombie. Ketika ia hendak mengambil dagingnya. Seorang pria bertopi bergegas keluar dari hutan. Merebut daging pria itu. Karena terhalang oleh pagar. Pria bertopi itu berhasil lolos. Sepertinya ia harus mengupgrade bentengnya. Dia membuat alat untuk menyalurkan daging. Alatnya belum siap. Pria bertopi itu datang lagi. Mengambil bahan yang telah pria kumpulkan. Lalu melarikan diri. Pria merasa geram dengan pria bertopi itu. Ia akan memberinya pelajaran. Ia perlahan mendekati gubuk kecil pria itu. Memasuki gubuk untuk menghabisinya pria bertopi. Tetapi ia malah dikalahkan olehnya. Hanya dengan sebuah ranting. Pria ini pun melarikan diri. Tidak hanya begitu. Ia diikat ke pohon oleh pria bertopi itu. Tidak hanya menempati rumahnya. Dia bahkan menarik perhatian para zombie dengan ratapan pria. Sejumlah zombie mulai mengelilingi rumahnya. Begitu mereka menyentuh perangkap. Kapak besar itu langsung meluncur. Mereka langsung hancur dalam sekejap. Setumpuk daging dimasukkan ke dalam keranjang melalui conveyor. Pria bertopi ini bersenang-senang. Ia menusuk daging dengan ranting. Lalu menaburkan merica dan bubuk cabai. Setusuk daging siap dipanggang. Ia mencoba dagingnya dan ternyata enak. Meski ia telah merebut rumah pria ini. Ia tak lupa memberinya sesuap daging. Karena masih perlu menghandalkannya untuk mendatangkan zombie. Tetapi pria ini malah mengkomplain masakannya. Dan memuntahkan dagingnya. Pria bertopi marah dan menamparnya. Lalu menyuruhnya keluar untuk mencari persediaan. Pria ini diburu oleh zombie sambil membawa sekantong persediaan. Tasnya pun terkoyak oleh zombie yang bersembunyi. Di dalam rerumputan. Semua barang berjatuhan. Pria ini kembali ke rumah. Pria bertopi sedang menyantap daging dengan santai. Ia ingin makan juga. Tetapi sudah tak bersisa. Pria pun tidak senang. Tetapi karena perbedaan status. Ia hanya bisa pergi untuk mencari persediaan lagi. Kali ini ia datang ke sebuah hutan bambu. Mulai menebang bambu dengan kapaknya. Dengan cepat, ia menebang banyak bambu. Dia meletakkan potongan bambu ini. Di atas gambar yang telah ia buat. Lalu merobek tasnya. Mendapatkan beberapa helai kain. Lalu dengan helayan kain. Ia mengikat potongan bambu. Sampai akhirnya ia baru sadar bahwa. Ia kekurangan satu helai kain. Yang tersisa hanya celana merahnya saja. Tetapi sepertinya tidak cocok jika dikoyak. Tiba-tiba ia teringat pria bertopi itu. Lalu ia diam-diam menghampirinya dari belakang. Ia meraih dan menarik jaketnya. Lalu berubah jadi helayan kain. Ia mengikat potongan bambu dengan helayan kain. Dan jadilah sebuah rangka sepeda. Pria ini kegirangan. Tetapi pria bertopi itu. Malah tidak senang dan memukulinya. Tetapi pria ini tidak menyerah. Ia mengikat beberapa dahan pohon. Membuat poros dengan tanah liat. Lalu menusukan ranting pohon pada tanah liat. Kemudian mengeluarkan lengan dan kaki zombie. Untuk membuat ban roda. Tetapi ia kekurangan kain. Pria mengulurkan tangannya. Lalu menarik baju pria bertopi. Bajunya pun koyak. Ia berhasil mendapatkan kain lagi. Pria bertopi ini memarahinya. Lalu pergi dengan emosi. Pria kebingungan karena ia tidak dipukul. Tetapi ia tidak punya waktu luang lagi. Ia melanjutkan ban rodanya. Dia mengikatkan tiga lengan itu. Lalu meletakkannya di rangka ban. Lalu menghantamnya dengan kapak. Jadilah sebuah roda. Kualitasnya lumayan bagus. Lalu ia melemparkan roda itu ke rangka sepeda. Roda pun terpasang. Sebuah sepeda gunung baru dirilis. Tetapi ia lupa memasang rem sepeda. Pria bertopi ini menabrak pohon. Lalu ia terjatuh. Dan sepeda itu pun hancur. Pria ini memotong batang pohon lagi. Memasukkan beberapa bambu di atasnya. Lalu mengetoknya dengan batu. Jadilah sebuah dinamo bertenaga 200 HP. Sepertinya lumayan bagus. Pria bertopi itu bersorak gembira. Tetapi sorakannya menarik perhatian para zombie. Mereka bekerjasama untuk membunuh zombie. Setelah menghabisi mereka. Mereka memasang dinamo pada kerangka sepeda. Lalu jadilah sepeda motor gunung. Asap tebal mengepul. Pria berangkat ke tempat lebih jauh untuk mencari persediaan. Pria bertopi bertanggung jawab menjaga rumah. Pria mengendarai sepeda motor sepanjang jalan. Zombie tak bisa lagi mengejarnya. Ia berhasil mengumpulkan bahan yang tidak pernah ia temui sebelumnya. Ketika ia hendak kembali ke rumah. Ia melihat ada sesosok zombie sedang menungguinya. Pria pun langsung menabraknya. Dan mendapatkan sebuah tas. Zombie yang mengejarnya pun tersedak oleh asapnya. Pria kembali ke rumah. Rumahnya hampir habis diserang oleh zombie. Lalu ia membawa pria bertopi itu pergi menjauh. Ini adalah akhir dari video ini. Taukah kalian game yang saya ceritakan ini? Silahkan tulis jawaban anda di kolom komentar.